Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja ya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah konsep di dalam dunia pemrograman yang dinamakan dengan rekursif. Atau istilahnya rekursi atau recursion. Nah tapi, sebelum kita bisa memahami mengenai rekursif ini, kita harus paham dulu mengenai rekursif. Jadi apa itu rekursif? Rekursif adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah kok bisa ya? Nanti kita lihat ya. Kita kembali dulu ke pemahaman kita mengenai fungsi di beberapa video sebelumnya. Kita tahu bahwa fungsi itu dijalankan ketika kita mempunyai sebuah input yang dimasukkan ke dalam fungsi atau function. Dan nanti menghasilkan sebuah output. Begitu ya, karakteristik dari function. Nah, untuk rekursif ini, yang terjadi adalah begini. Kita punya sebuah input. Nah nanti input ini akan masuk ke dalam sebuah function. Dan functionnya akan dijalankan. Tapi setelah dijalankan, di dalam functionnya itu ada baris kode yang memanggil dirinya sendiri. Jadi di dalam function ada pemanggilan dirinya sendiri. Nanti di dalam functionnya memanggil functionnya sendiri. Dan begitu seterusnya, sampai suatu saat pemanggilannya berhenti dan menghasilkan sebuah nilai. Ya harapannya begitu. Nah tapi mungkin aja ketika kalian mengimplementasikan konsep rekursif ini, pemanggilannya nggak berhenti-berhenti. Jadi, sama seperti kita menggunakan looping, itu kita mungkin aja masuk ke dalam looping yang tidak pernah berakhir. Nah hati-hati, menggunakan rekursif pun bisa seperti itu. Ya, jadi nanti pastikan pada penggunaan rekursif ini, fungsinya harus berakhir dan dia harus menghasilkan sebuah nilai. Ya, coba kita lihat contoh berikut ini. Nah, kalau misalkan kalian punya kode sederhana aja seperti ini. Ya, kalian lihat. Misalkan kita punya sebuah function namanya test, yang di dalamnya itu mengembalikan function test itu sendiri. Nah, maka setelah nanti testnya dijalankan, itu fungsinya akan terus-terusan memanggil dirinya sendiri tanpa ada akhirnya. Sehingga nanti hasilnya, kalau kalian jalankan, di dalam konsolnya akan muncul seperti ini. Ya, ada tulisan Maximum Call Stack Size Exceeded. Nah, ini artinya terlalu banyak pemanggilan fungsi rekursif. Atau contoh sederhananya, kita lihat kasus berikut ini ya. Ini, misalnya saya punya skrip sederhana seperti ini. Saya ingin mencetak nilai ke layar dari 10 sampai 1 gitu, mundur. Ya, itu kan sebetulnya kita bisa menggunakan looping ya. Misalnya gini, saya punya for disini, lalu saya tulis var i sama dengan 10 misalnya, lalu i lebih besar sama dengan 1, begini ya. Lalu i minus-minus. Ya, jadi loopingnya mundur. Disini kita bisa console.log.i. Nanti kalau saya jalankan, maka hasilnya seperti ini ya. Menampilkan angka 10 sampai 1. Itu kalau kita menggunakan looping. Nah, sekarang looping ini bisa kita ubah menggunakan fungsi rekursif. Ya, misalnya caranya gini. Kita buat sebuah function, misalnya namanya tampil angka begini. Yang memiliki argumennya N ya, untuk jumlah angkanya. Lalu fungsinya gini. Tampilkan nilainya. Lalu fungsi ini akan mengembalikan tampil angka lagi. Jadi memanggil dirinya sendiri, tapi sekarang argumennya saya kurangi 1. Jadi kalau awalnya angkanya 5, nanti 5 ditampilkan. Lalu panggil lagi 5, kurangi 1. Jadi harapannya akan berkurang. Terus akan berkurang 1 demi 1 ya. Ini kita panggil misalnya tampil angka. Kita kasih angkanya 10 ya awalnya. Begini. Nah, coba kalian lihat ya. Nanti 10 masuk ke sini. Dicetak angka 10. Lalu dikurangi 1. Manggil lagi fungsinya 9. Kurangi 1 lagi. Panggil lagi fungsinya 8 dan seterusnya. Nah, coba kalian lihat. Kira-kira ini pemanggilan fungsinya akan berakhir atau tidak. Ini kelihatannya nggak akan berakhir ya. Ini kalau kita jalankan, kita lihat. Ini browsernya kita refresh. Kalian lihat ya. Nah, itu ternyata dia muter-muter terus-terusan. Ini terus sampai nggak tahu nih saya berakhirnya kapan. Kita tunggu aja coba ya. Nah, ini akhirnya javascriptnya berhenti juga ya. Akhirnya dia nggak sanggup lagi untuk melakukan pemanggilan rekursifnya. Tampilnya sama nih ya. Maximum call stack size exceeded. Jadi terlalu banyak pemanggilan rekursifnya. Walaupun kalau kita scroll ini ke atas. Nah, awalnya dari 10 betul ya. 10, 9 sampai 1 itu betul. Tapi, karena kita nggak suruh dia berhenti di angka 1, maka dia terus-terusan memanggil sampai akhirnya dia nggak sanggup lagi. Nah, itu. Jadi hati-hati. Begitu melakukan pemanggilan secara rekursif, harus ada kondisi berhentinya. Nah, kondisi berhentinya itu kita sebut dengan base case. Ya, atau kondisi akhir dari rekursif yang menghasilkan sebuah nilai. Jadi kalau misalkan fungsi tampil angka tadi mau kita berhentikan, nah, itu kita harus tambahkan sebuah base case. Contohnya seperti ini. Kita bikin sebuah kondisi. Jika nanti pada akhirnya n-nya sama dengan 0, maka return. Nah, ini return-nya saya nggak kasih nilai apapun, karena ini fungsinya hanya untuk memberhentikan fungsinya aja. Jadi ini yang kita sebut dengan base case. Ya, jadi kondisi rekursifnya suatu saat akan berhenti. Ya, kalau kita coba kembali ke kodenya, di sini ya. Kita tinggal tambahkan base case-nya if. Kalau nanti pada akhirnya si n-nya ini mencapai nilai 0, kan dia berkurang-kurang terus ya. Maka, kalian boleh tulis di sini return. Atau biar lebih simple, saya tambahin aja di sini. Return. Sama aja ya. Sekarang kita lihat lagi. Saya kembali ke browsernya. Saya refresh. Nah, kalian lihat berhenti dari 10 sampai 1. Ini udah benar. Jadi begitu ya. Kalian harus menggunakan base case agar rekursifnya bisa berhenti. Karena kalau tidak, dia akan terus-terusan memanggil dirinya sendiri. Ilustrasinya kalian bisa lihat seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ini contoh rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri. Jadi, hati-hati jangan sampai kalian melakukan itu. Nah, contoh lain atau contoh klasik yang biasanya digunakan dalam rekursif ini adalah faktorial. Ya, kalian ingat faktorial ya adalah konsep matematik untuk melakukan perkalian seperti ini. Jadi kalau contohnya saya punya 5 faktorial, itu artinya 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Nah, ini akan sangat mudah dilakukan dengan menggunakan rekursif. Kalau kalian lihat sintaks berikut ini. Ya, misalkan saya punya fungsin namanya faktorial yang menerima argumennya n. Ini kita punya base case-nya ya. Jika nnya sama dengan 0, maka nanti kembalikan nilai 1. Nah, nanti nilai sebenarnya adalah yang angka 1 ini. Nanti kita lihat ya. Lalu, fungsinya mengembalikan n dikali, ini rekursifnya, faktorial n dikurangi 1. Ini kalau kita telusuri jadinya seperti ini. Ya, misalnya yang pertama. Kita panggil faktorial 5 misalnya. Nah, faktorial 5 dia akan ngecek. 5 masuk ke argumen. Dicek apakah 5 sama dengan 0? Berarti dia enggak ya, ini skip. Masuk ke sini. Kembalikan nilai 5 dikali faktorial 5 kurang 1. Jadi dikali faktorial 4. Ya, jadi hasil lagi nih. 5 dikali faktorial 4. Nah, nanti di faktorial 4-nya dia masuk lagi ke dalam fungsinya. Manggil fungsinya lagi. Apakah 4 sama dengan 0? Tidak. Masuk lagi ke sini. 4 dikali faktorial 3. Dan begitu seterusnya, sampai dia nanti masuk ke faktorial 1. Kalau 1 kan, apakah 1 sama dengan 0? Skip ke sini. Lalu 1 kurang 1, 0. Nah, begitu 0, dia cek. Apakah 0 sama dengan 0? Ya, kembalikan angka 1. Jadi hasilnya begini. Nah, baru sekarang bisa dihitung. 2 kali 1, 2 kali 3, 6 kali 4, dan akhirnya 24 kali 5. Jadi kalau misalkan fungsi faktorial ini kalian jalankan dengan mengirimkan parameternya 5, pasti hasilnya nanti 120. Paham ya? Jadi itu contoh pemanfaatan rekursif untuk menghitung faktorial sebuah nilai. Nah, selanjutnya, semua looping itu bisa dibuat rekursifnya. Tapi tidak sebaliknya. Ya, jadi kalau misalkan kita buat sesuatu dengan rekursif, belum tentu kita bisa buatkan loopingnya. Nah, contoh yang tadi ya. Untuk cetak angka, itu sebetulnya kita bisa gunakan looping. Nah, tapi looping ini kita tadi sudah coba terjemahkan menjadi rekursif. Ya, sama juga untuk faktorial tadi. Sebetulnya untuk menghasilkan faktorial, kita bisa menggunakan konsep looping. Tapi tadi kita sudah coba gunakan teknik rekursif supaya kodenya lebih elegan. Nah, jadi itu contoh sederhananya. Selanjutnya, untuk implementasi rekursif, itu banyak sekali ya. Yang tadi kita sudah coba untuk menggantikan looping. Lalu, kita juga bisa membuat sebuah deret Fibonacci ya. Buat yang belum tahu, silakan dicari aja apa itu deret Fibonacci. Tadi juga kita bisa melakukan faktorial. Bahkan untuk yang lebih lanjutnya, kalian bisa melakukan pencarian dan penelusuran pada struktur data list atau tree. Lalu, rekursif ini juga digunakan untuk bahasa pemorgaman yang tidak memiliki konsep pengulangan. Ya, jadi ada bahasa pemorgaman yang nggak punya pengulangan di dalamnya. Contohnya, ini Haskell, Erlang, Prolog, dan lain-lain. Nah, karena mereka nggak punya pengulangan, jadi mau nggak mau, harus melakukan konsep rekursif. Ya, dan masih banyak lagi bisa untuk intelijensi buatan. Pasti digunakan rekursif ya. Untuk backtracking misalnya. Atau juga pada pembuatan game. Ya, kalian menentukan kolisi antar objek. Nah, itu juga menggunakan rekursif. Ya, tapi nggak usah khawatir sampai ke sana. Kita baru belajar mengenai konsep dasar rekursifnya aja. Jadi, mungkin itu aja penjelasan singkat mengenai rekursif. Ya, konsep yang memang tidak mudah untuk dipahami. Ya, tapi penting untuk kalian kuasai nantinya. Ya, tapi minimal sekarang mungkin kalian sudah bisa paham joke saya tadi di awal video ini. Ya, atau kalau kalian mau coba, Google juga punya jokes yang sama. Kalau kalian ketik rekursion di Google ya, maka nanti Google-nya nanya. Apakah maksud kamu itu rekursion? Nah, ini kan muter-muter aja ya. Jadi, mudah-mudahan kalian sekarang paham. Ya, sampai sini dulu videonya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Silahkan jangan lupa untuk like videonya. Jika kalian suka, share ke teman-teman ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada yang bingung, tulis aja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Saya Sandika Gali pamit. Dan seperti biasa, jangan lupa titik koma. Jangan lupa like, share dan subscribe.